Halo Pejotofilm, kali ini aku bakal membawakan alur film bergenera fantasi dari Amerika Serikat berlatar tahun 1995. Film ini berjudul The House with a Cloak in It's All, yang dirilis pada tahun 2018 kemarin, mengisahkan seorang anak kecil laki-laki bernama Louis Barnevitt yang mengalami kejadian aneh semenjak tinggal bersama pamannya. Sebelum lanjut, biasakan like dan subscribe. Di awal film, Louis mendapat surat panggilan pamannya dari Jonathan Barnevitt yang menyuruh tinggal bersama di Michigan. Ia memberikan sejumlah uang dan tiket untuk Louis. Malamnya, Louis menempuh perjalanan ke rumah pamannya di Michigan menggunakan bus. Louis akhirnya sampai di perbantian terakhir di Nyo BDB Mingi Zen. Pamun Jonathan pun menjemput Louis di halte. Mereka berdua menuju rumah Tuan Jonathan. Saat sampai di depan rumah tersebut, Louis merasa heran dan kaget karena rumahnya terlihat horor dan tema seperti Halloween. Pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, Louis melihat setiap dinding tersebut banyak sekali jam. Pada saat Louis memasuki atau menaiki tangga, ternyata muncul seorang wanita dari bilik jam yang besar. Ia memperkenalkan diri yang bernama Nyonya Florence Mernens. Ia teman dari pamannya Louis. Mereka tinggal bersama di rumah tua tersebut. Seperti biasa, terjadi pertengkaran kecil antaranya Nyonya Florence dan paman Jonathan layaknya anak kecil yang saling mengatai dengan sebutan lucu. Mereka akhirnya berkumpul bersama. Louis diajak bermain poker. Karena sebelumnya Louis tidak pernah bermain poker, ya jadinya dia tidak tahu bagaimana cara mainnya. Tapi ajaibnya, ia selalu menang karena kartu. Yang Louis pegang selalu berubah terlihat seperti magic. Louis pun terbangun dari tempat tidurnya mendengarkan langkah kaki dan cahaya dari senter. Karena penasaran, ia mengikuti cahaya senter tersebut. Dan setelah dia mati, ternyata itu adalah paman Jonathan yang sedang mengecek di balik dinding rumah. Ia seperti mencari sesuatu. Louis yang sedang mengawasi pamannya, dikagetkan suara jam yang berdetak seram. Akhirnya, ia masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan yang masih gemateran. Pada pagi harinya, Louis sudah masuk sekolah. Teman Louis mengenal Louis orang yang aneh dengan kacamata Google yang dipakainya. Saat perjalanan pulang sekolah, Louis dipanggil Teddy Thorogen. Dia adalah teman sekelas Louis. Teddy menyuruh Louis melempar bola ke arahnya. Sembari bermain, Teddy menanyakan tempat tinggal Louis. Dan ia tidak menyangka Louis tinggal di rumah tua tersebut. Menurut Terby, dulu ada pria tua mati di sana dan rumah itu berhantu. Di malam itu, Louis memimpikan ibunya dalam mimpinya. Louis menceritakan rumah yang ditinggalinya sekarang mengerikan. Dindingnya banyak sekali jam dan mengira paman Jonathan menyempunyikan sesuatu. Dan ibunya pun menjawab bahwa memang benar paman Jonathan menyempunyikan sesuatu dari Louis. Dan Louis dalam bahaya. Jadi, ibu Louis memberi pesan kepada Louis bahwa Louis harus menjadi orang pemberani. Louis akhirnya terbangun saat mendengar detak jam. Louis melihat pamannya sedang berada di ruang dan sedang membicarakan sesuatu. Louis merasa kaget karena pamannya sedang mengayunkan kapak ke tembok. Dan seperti mencari sesuatu. Louis pun ketakutan sambil teriak minta tolong. Louis pergi ke kamarnya dengan tergasa-gasa ia membawa kopernya dan lari keluar rumah tersebut. Tapi saat dirinya sampai di tangga rumah, lukisan kebo yang ada di dinding bergerak dan membentuk tulisan Don't Go. Patung-patung, jam dinding, piano, kursi, semua bergerak dan mengeluarkan suara. Seakan menyeru Louis jangan pergi. Paman Jonathan datang mengagetkan Louis. Louis dengan paniknya mengatakan kepada paman Jonathan rumah tersebut menyerangnya. Dan apakah paman Jonathan akan membunuhnya dengan kapak? Karena penasaran Louis, akhirnya paman Jonathan mengajak Louis ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut seperti perpustakaan dikelilingi banyak sekali buku-buku tentang sihir. Louis baru sadar ternyata pamannya ahli sihir. Pamannya menceritakan dulunya rumah itu awalnya dimiliki seorang ahli sihir. Pasangan suami istri bernama Isaac Ishar dan Selena Ishar. Sebelum meninggal, pasangan tersebut membangun jam ajaib yang tersembunyi dalam dinding dan berdetak abadi. Suara detak jam tersebut amat mengganggu pikiran paman Jonathan. Sehingga paman Jonathan meredam suara detak jam tersebut dengan memasang jam lain di setiap dinding rumah tersebut. Namun hal itu tidak juga berhasil sehingga setiap malamnya paman Jonathan mengeliling rumah mencari jam tersebut. Saat tahu pamannya adalah penyihir, Louis memaksa dirinya untuk mengajari tentang sihir. Louis mempelajari buku mantra dari beberapa buku sihir. Dalam rumah tersebut ada lemari kuno yang berisi jimat kutukan, tangkisan, dan mantra. Paman Jonathan berkata kepada Louis agar jangan tidak membuka lemari tersebut untuk selamanya. Di ruangan bawah tanah, paman Jonathan membuka buku milik Ishak Ishar. Buku tersebut berisi tentang berita tentang Ishak Ishar. Ternyata, seorang ahli sihir hitam ingatan dirinya kembali saat dirinya dan Nyonya Florence menemui Ishak. Tapi keadaan Ishak saat itu sedang sekarat. Saat menjelang ajalnya, Ishak berbicara tentang jam ajaib yang ia buat. Louis pun rajin belajar sihir di rumah. Saat ia membahsyakan, paman Jonathan menemukan petunjuk di mana jam tersebut. Bersembunyi, saat menemukan petunjuk, dirinya langsung pergi ke sebuah ruangan dan mengecek setiap benda. Saat melihat foto Ishak Ishar bersama istrinya di sebuah pinggi, ia menemukan sesuatu yang mungkin itu kuncinya. Dan ya ternyata itu benar. Paman Jonathan menggerakkan tangan yang ada pada sebuah patung dan pintu rahasia pun terbuka. Paman Jonathan segera masuk ke dalam pintu tersebut. Di sana ia menemukan pola-pola yang berhubungan dengan jam ajaib. Louis dan Terby sudah ada di rumah tua Tuan Jonathan. Louis menunjukkan beberapa buku sihir, tapi Terby justru lebih tertarik pada lemari kuno yang tidak boleh siapapun membukanya. Karena penasaran Terby mendekati lemari tersebut, Louis menyuruhnya jangan membukanya. Terby tetap saja mencari kunci lemari tersebut dan akhirnya menemukan pada laci lemari. Louis sangat ketakutan karena Paman Jonathan sangat melarang membuka lemari tersebut. Saat lemari dibuka, Terby menemukan mantra buku sihir misterius. Louis merobot buku tersebut dan meletakkan kembali ke dalam lemari. Jonathan datang membawa gambar pola-pola yang ia temukan tadi dan segera memeriksanya dengan Nyonya Florence. Pola-pola tersebut menggunakan lambang-lambang Yunani dan menyimpan arti yang sulit dipecahkan serta misterius. Louis kembali memimpikan ibunya. Dalam mimpinya, ia menanyakan bagaimana pertamanan dengan Terby. Louis menemui Terby dan bertanya apakah kamu mau melihat sihir yang sesungguhnya. Terby pun mengiakan. Louis mengatakan bisa membangkitkan orang yang mati dan Terby tidak akan percaya. Akhirnya, Terby menyetujui ikut dengan Louis. Louis mengambil buku sihir telarang dan membawanya ke pemakaman. Mereka menemukan kuburan yang akan dibangkitkan. Tapi, buku yang dipegang Louis menunjukkan pada suatu makam. Louis mulai membaca mantra-nya. Kuburan tersebut mulai terbuka. Terby lari dan disusul oleh Louis. Saat pagi, ia terbangun dan tidak bisa menggunakan mantra-nya lagi. Ruangan yang dipenuhi patung bersuara gembira dan mengatakan bahwa dia telah bangkit dan telah pulang ke rumah. Paman Jonathan pun curiga dan menuju ke pemakaman dan melihat makam yang terbuka adalah makam orang tersebut. Ya, makam itu adalah makam Ishak Ishar. Paman Jonathan dan Nyonya Florence memasang kapal kuda di sepanjang pintu masuk. Saat melalui tangga, Paman Jonathan melihat lukisan dinding menggambarkan ada tiga orang yang akan meninggal. Sontak saja hal tersebut membuatnya kaget. Louis menemui pamannya dan menanyakan kapal kuda yang dipasangnya. Akhirnya, Nyonya Florence mengatakan bahwa hal itu menjaga agar Ishak Ishar, penyihir jahat, tidak bisa masuk. Nyonya Florence mengatakan Ishak Ishar dan pamannya dulus bersahabat baik dan selalu tampil di panggung yang sama. Dan kemudian Ishak pergi berperang ke Jerman. Berbulan-bulan pun berlalu akhirnya Ishak pulang tapi ia bukan seperti Ishak dulu Jonathan kenal. Ia menjadi pemarah dan menjadi ahli sihir yang jauh lebih kuat dari ahli sihir yang pernah ada. Nyonya Florence bercerita pada saat itu Ishak bertemu ahli sihir kegelapan di hutan tersebut. Ahli sihir itu memberikan buku mengerikan dan terlarang. Suatu waktu, Ishak bertemu penyihir bernama Selena. Selena penyihir kejam dan pendengki. Ishak pun menikahi Selena. Ishak melakukan ritual berdarah yang membunuhnya. Ritual tersebut dilakukan untuk membuat kunci jam dan tentunya bukan jam sembarangan. Kunci tersebut terbuat dari tulang manusia dan ternyata Ishak menggunakan tulang istrinya untuk menggunakan kunci tersebut. Sepulang sekolah, Louis memasuki rumah tua untuk bertemu pamannya. Tapi paman Jonathan tidak ada di sana. Kemudian ia menemukan pola-pola misterius tergeletak di meja. Keanehan pun terjadi. Buku-buku yang ada di perpustakaan, baterabangan, layaknya burung dan mecakar-takar tubuh Louis. Louis mengatakan bisa membaca pola-pola gambar misterius tersebut. Mereka pergi ke sebuah kafe karena Louis membutuhkan over time katanya. Mereka mulai memasakkan kode-kode pola tersebut. Ternyata jam itu diciptakan untuk menghancurkan segalanya. Tapi tidak untuk pengakhiri dunia, melainkan mengembalikan seperti awal mula. Jam tersebut memundur pada awal waktu. Jika seharianya semua dibuat mundur, maka semuanya akan lenyap. Malam itu, Louis, paman Jonathan, dan nyonya Florence pulang ke rumah tua. Ternyata Isaac terlebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut. Dan iya, Isaac kembali ke rumah tua untuk menemukan kuncinya dari jam ajaib. Paman Jonathan dan nyonya Florence berusaha memusnahkan kunci tersebut. Saat mereka sibuk dengan semua itu, akhirnya Louis mengakui kesalahan bahwa dirinya lah yang mengembangkitkan Isaac. Paman Jonathan marah besar dan menyuruh Louis pergi dari rumah tersebut. Nyonya Florence berusaha membujuk paman Jonathan agar Louis tetap tinggal bersama mereka. Anjing nona hangkat, tetangga paman Jonathan terus menggonggong. Louis pun melihat dari jendela rumah tua, ternyata ada Isaac di jendela kamar atas nyonya angkat. Refleks, Louis berlari menuju rumah nona angkat dan menyuruhnya segera keluar dan membawanya ke rumah tua. Louis segera memanggil pamannya dan nyonya Florence. Saat mereka akan keluar, mereka malah terkunci di sebuah ruangan. Isaac berusaha masuk ke dalam rumah tua. Nyonya angkat justru membuka pintu tersebut. Memang benar, itu adalah Isaac Ishar yang sangat menakutkan. Louis menyuruh menjauh dari nyonya angkat dan apa yang terjadi sungguh sangat mengejutkan. Isaac malah mencium nona angkat dan berkata mengapa ia harus menjauh dari istrinya. Selama ini nyonya angkat adalah Selena, istri dari Isaac Ishar. Louis amat sangat ketakutan karena setahu dirinya Selena Ishar sudah mati. Tapi kenyataannya dirinya masih hidup. Ia kabur saat ritual darah itu dan siapa sangka kunci yang terbuah dari tulang nyonya angkat yang asli. Louis semakin kaget karena Isaac Ishar bisa menyamar yang ia mau. Ia memperlihatkan di hadapan Louis, Selena mengubah dirinya menjadi ibunya Louis dan ingat di mana kejadian di malam ibunya Louis menyuruh Louis untuk mengambil buku itu. Dan mengajak Terbi ke pemakaman. Iya, itu adalah Selena Ishar yang menyamar menjadi sosok ibu Louis. Isaac membawa Louis ke ruangan rahasia di mana jam ajaib itu dibuat. Mereka mengancam Louis untuk mengatakan di mana kunci tersebut. Paman Jonathan dan nyonya Florence pun menemukan karena sihir Ishar lebih kuat. Ia menyekap Jonathan dan Florence dengan mengikatnya. Louis dimasukkan ke jeruji besi dengan mengandungan di atas dengan banyak pedang di bawahnya. Isaac memaksa mengambil kunci tersebut dengan kekuatan sihir nyonya Florence dan Jonathan. Mereka lepas dari sihir Ishar. Mereka mulai melawan Isaac dan Selena. Namun kunci itu dapat dibawa Isaac dan kabur. Mereka pun mencari Isaac dan Selena. Saat keluar dari ruangan tadi, di depan banyak patung-patung menghadang mereka bertiga. Mereka dikeluarkan dari rumah tersebut. Mereka bertiga sedang berada di rumah aslinya Florence. Rumahnya memang tidak jauh dari rumah tua. Mereka mericanakan agar kunci itu bisa direbut kembali. Louis dengan gaya sihirnya dan bertanya pada bola delapan ajaibnya. Bola itu memberitahukan di mana letak kunci itu berada sekarang. Mereka kembali ke rumah tua tersebut. Seperti diduga, si isi rumah tersebut menyerang mereka bertiga. Dengan strategi sihir yang direncanakannya Florence dapat mengalahkan patung-patung tersebut. Louis dan Paman Jonathan segera pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh bola delapan. Selena dan Isaac sedang berada di sana yang akan melakukan ritual. Paman Jonathan segera mencegahnya, namun sihirnya tidak bisa menembus mereka. Ritual pun dimulai. Jam yang tersembunyi mulai terlihat. Isaac mengajak Selena memasuki jam tersebut. Paman Jonathan membuat duplikat kunci jam dengan kartu yang ia miliki. Namun dirinya gagal dan malah dirinya berubah menjadi bayi. Louis berusaha mengetikan jam tersebut. Dengan buat delapan yang dimilikinya saat yang ditunggu Isaac dan Selena akan tiba. Suasana saat itu di langit berubah merah dan terjadi gerhana bulan. Waktu mulai mundur orang-orang yang sedang berkumpul. Terkena kilatan merah dan musnah di tempat jam ajaib. Louis sedang berjuang untuk mematikan jam tersebut. Bola delapan yang ia lemparkan ke mesin jam menyangkut ke sana. Putaran jam pun menjadi tidak teratur. Dengan tekad yang gigi, Louis mencoba sihir yang ia kuasai. Dan sihir tersebut mengenai Isaac dan Selena. Mereka terlempar dan masuk ke dalam mesin dan musnah. Jam ajaib pun berhenti berputar. Dan Paman Jonathan kembali ke bentuk semula. Pada akhirnya, Louis lah yang dapat mengalahkan Isaac dan Selena. Di sekolah, Louis direbutkan temannya untuk masuk ke tim basket. Dan film pun selesai.